Kita jarang loh liat Nafi nangis tuh jarang banget Dia adalah orang yang pernah cerita Kang Uya gue termasuk orang yang susah banget untuk meneteskan air mata Susah banget, gak tau gara-gara apa Tapi pagi ini dia meneteskan air mata Saya tuh jujur kan, bener kata Nafi Saya kena Meli Guslo itu kan udah lama Saya tuh gak nyangka gitu Tapi Meli tuh ternyata punya hati yang sesensitif itu Dari karya-karyanya memang Tapi kalau saya kenal sama orang yang dia tuh orangnya jeplak Tapi Meli tuh dia kalau gak suka dia marah Dia pokoknya ngomongnya sejeblak Kalau emang jelek, hitam-hitam, putih-putih Jelek-jelek, bagus-bagus gitu Tapi setelah saya punya kejadian kemarin Yang saya lagi terpuruk Saya gak nyangka gitu Ternyata Teh Meli adalah salah satunya Orang yang pertama yang mengulurkan tangannya Dengan tulus dan ikhlas Memberikan tenaga, waktu, pikirannya Untuk menenangkan saya di saat saya lagi susah Dan bukan hanya sehari-dua hari Selama tiga bulan saya susah Dari hari pertama sampai hari terakhir Sampai saya keluar dan sampai detik ini Dia selalu ada untuk saya Katakan sesuatu sekarang Katakan sesuatu sama Teh Meli Buat Teh Meli Disini dong? Aduh, saya jadi sedih nih Ya, buat Teh Meli Makasih ya Teh Meskipun Saya juga Belum bisa jadi Apa ya Belum bisa membalas semua kebaikan Teh Selama ini dari Awal pertama kali saya tuh gak bisa nyanyi Cuman Teh Meli tuh dengan cueknya Saya juga bingung kok dia waktu itu masukin saya di BBB Padahal saya tuh cuma pengen main filmnya aja Tapi kan di tes juga nyanyinya Nyanyinya saya emang jelek dulu Tapi Teh Meli tuh dengan Dengan gak tau pertimbangan apa Dia Dengan tulus ikhlas udah Ya udah Raffi gak apa-apa gitu Makasih Teh dari awal Teteh udah memberikan kepercayaan Sama saya gitu Dari saya belum Belum jadi apa-apa Sampai sekarang juga Alhamdulillah Teteh itu selalu ada buat saya Selalu memberikan kepercayaan terus buat saya Selalu baik buat saya Dan bukan hanya saya aja Sama keluarga juga Di saat saya terpuruk Sampai sekarang Menjelang hari bahagia saya Teh Meli tuh selalu ada Entah itu dari karyanya Yang dia mungkin dia dedikasikan buat saya Tenaganya, pikirannya Padahal kita tuh Teh Dipikir-pikir juga Keluarga juga enggak Saudara juga enggak Tapi Justru kasih sayangnya Teh Meli Sama saya itu Udah Udah melebihi itu gitu Kalo saya cuma bisa mungkin Doain Teteh terus Supaya Teteh sama keluarga Bisa selalu dibawa lindungan Allah SWT Selalu bisa Ada rejeki terus Dan sampe kapanpun juga Aku gak akan pernah lupa Sama kebaikannya Teh Meli Mas Anto Mamanya Mas Anto Mamanya Teh Meli Ale Abe Sekeluarganya Teh Meli itu Aku gak akan pernah lupa Sampai kapanpun Berperlukan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya